Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berpamitan dalam pidato amanatnya pada upacara HUD RI ke-78 di lapangan Pancasila, Simpang 5 Semarang pada Kamis 17 Agustus 2023. Ganjar mengucapkan salam perpisahan kepada para warga dan para pejabat Jawa Tengah yang telah dipimpinnya selama 10 tahun. Hal itu Ganjar lakukan karena mengingat masa jabatannya yang akan berakhir pada September 2023. Lantas, Gubernur Jawa Tengah itu juga menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasihnya kepada warga Jawa Tengah. Kepada seluruh jenayah-jenayahku, warga Jawa Tengah, hari ini saya berserta istri, berserta Pak Wagup Ghosi Hasin, juga berserta istri, datang menghadap Panjenengan untuk mengetuk pintu hati Panjenengan untuk mengaturkan mohon maaf. Ingin rasanya saya mendatangi Panjenengan satu per satu, menjabat tangan, lalu memeluk erat Panjenengan. Dan saya akan mengucap kulau teman Panjenengan Tresno kali Panjenengan. Saya benar-benar mencintai Panjenengan sebagai warga maupun sebagai saudara. Itulah ungkapan terima kasih kami setelah 10 tahun kami menjalani tugas ini. Semoga persaudaraan erat kita ini menjadi pemicu perdamaian dan kemajuan yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh penjuru Nusantara. Ganjar juga memuji, selama dua periode menjabat, partisipasi masyarakat pada era pemerintahannya sangat luar biasa. Ganjar mengatakan, masyarakat Jateng sudah banyak membantunya dalam ikut menjaga, merawat, dan berkontribusi pada pembangunan. Ganjar berharap, masyarakat Jateng bisa terus menjaga kondusivitas wilayah. Gubernur Jateng itu juga tak memungkiri adanya kekurangan selama ia memimpin. Tapi, Ganjar menekankan bahwa perbaikan akan terus dilakukan.